selamat menikmati Tidak ada sebuah kenikmatan yang bisa mengalahkan dari nikmat memandang wajah Allah Sehingga Nabi SAW menyebutkan Ini tidak bisa digambarkan Sehingga Nabi SAW menyebutkan Sehingga Nabi SAW menyebutkan Lalu mereka masuk dalam surga Sehingga ada seorang lelaki yang diperlihatkan oleh Allah SWT Sebuah pohon yang naungannya panjangnya 500 tahun Lalu dia berkata Wahai Rabbu bolehkah itu untukku? Kata Allah SWT Bila ini diberikan untukmu Apakah cukup bagimu? Hasbi Cukup ini saja ya Allah Cukup Lalu Allah tampakkan lagi sebuah istana Sebuah rumah Batu batanya dari kemas yang tembus pandang Atapnya terbuat dari permata-permata Pasir-pasirnya terbuat dari za'aforan Baunya wangi semerba Malah kita mengatakan Ini rumah buat siapa? Bolehkah untukku? Wahai Rabbu Padahal tadi dia mengatakan Sudah cukup Tapi kata Allah SWT Kalau ini diberikan untukmu Apakah kamu cukup? Cukup Wahai Rabbu Taukah anda di rumah itu disediakan minimal dua orang bidadari? Bidadari yang Allah SWT menyebutkan Betisnya terlihat sum-summi Maksudnya sangat amat indah sekali Jika diturunkan ke dunia Seluruh wanita di dunia dikumpulkan kecantikannya Tidak akan sanggup mengalahkan betisnya Itu buat ahli surga Taukah anda disana ada sebuah rumah Disana ada sebuah pasar yang terjadi hanya di hari Jumat Tiap kali dia pulang dari pasar di hari Jumat Keluarganya mengatakan Aku melihat Wajahmu lebih indah daripada sebelumnya Makin ganteng pulang dari pasar Akhirnya tidak ada perkataan dengki Tidak ada kebencian Ucapannya Salam Taslih Tahmih Takbir Keindahan yang luar biasa Lalu Nabi menceritakan Seorang ahli dunia yang paling sengsara Dimasukkan ke surga Satu kali celupan Kemudian diangkat Ditanya Ada gak kesedihan Maka dia mengatakan Tidak secuil pun Demi kemuliaanmu Wahai Rabku Tidak ada kesengsaraan Dengan begitu Kenikmatan yang ada Lalu Allah Menampakkan Wajahnya Di hadapan hambanya Seluruh ahli surga Memalingkan pandangannya Kepada Allah Kenikmatan yang paling nikmat Hilang seketika itu Karena kalah nikmat Dengan melihat wajah Allah Ini kerinduan ahli surga Dan ikhwati azan Kita gak tahu Apa kita termasuk orang yang seperti ini Kita gak tahu Kita cuma bisa berharap Jadi kalau anda bertanya Tentang bagaimana Gambaran nikmatnya Melihat wajah Allah Saya hanya bisa mengatakan Allahumma la tuharim adayna Ya Allah jangan haramkan kami Untuk bisa melihat Dan memandang wajah Wahai Rabku Saya hanya bisa mengatakan Semoga kita tidak diharamkan Kalau ya Allah Melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dimulai dari sekarang Amal ya Ini cita-cita tertinggi kita Berjumpa dengan wajahnya Allah Allah mengatakan Barang siapa yang dia menginginkan Perjumpaan terhadap Rabnya Maka hendaklah dia beramal Salah dan jangan menyekutukan Dalam ibadahnya terhadap Allah Sesuatu apapun juga Semoga kita termasuk orang Yang dihalalkan melihat wajahnya Allah Terima kasih Terima kasih